PEMBICARA 1 Komisioner KPU DKI Dodi Wijaya mengungkapkan berdasarkan aturan yang ada bahwa mantan gubernur tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai gubernur di daerah yang sama. Meskipun begitu Dodi mengungkapkan, dirinya enggan memberikan komentar lebih lanjut perihal gagasan Anies Ahok Maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Dodi mengatakan, sudah ada kebijakan yang mengatur perihal syarat gubernur dan wakil gubernur. Adapun aturan yang disebutkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 9 tahun-tahun 2020, telah mengatur syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam PKPU itu disebutkan seseorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama. Sebelumnya, PDAP telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, yakni mantan gubernur DKI Jakarta, AHOK, mantan Panglima TNI, Andika Perkase, Menteri Sosial Mensos RI, Tririsma Harini, dan Menteri POPR, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palah menyebut bahwa, partainya tidak menutup kemungkinan mencalonkan Anies Basweda untuk Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!